Intro Hai semua, selamat datang kembali di Brunch with Dave. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk brunch di Kyotan Japanese Restoran. Saya sudah dua kali makan disini. Mereka menyajikan menu kontemporary. Aku sudah dua kali tapi gak hafal-hafal juga nih. Menu makanannya ya. Cuma tau emang hap. Jadi sudah disiapkan ini appetizer. Wah appetizernya aja segi. Iya jadi siap-siap ya. Ada duck salad. Kemudian kita punya sashimi. Sashiminya itu direndam pakai beetroot. Jadi warnanya gitu ya. Jadi warnanya gitu tuh. Sama ini hidangan yang sedang terkenal di Jepang. Kita hidangkan khusus buat tamu istimewa kita namanya Fujidong. Jadi setengah aku aduk dulu baru disiram pakai kuahnya. Oke. Nah iya Tara sama Sang sudah pernah makan disini? Belum. Kalau gitu izinkan saya yang aduk. Aduk setengah. Tara punya pantangan gak makan salmon. Jadi sashiminya Tara gak usah makan. Gak apa-apa kok hari ini khusus Dave aku makan semuanya. Oh thank you. Karena menarik banget deh. Iya lucu ya. Karena tidak bisa menolak juga gitu kayak ini terlalu menggiurkan. Udah cukup gak sih setengah atau kurang? Kelihatan ya gak pernah masuk dapur hostnya ya. Memasak apa itu? Memasak. Duh. Oke tunggu ya. Tuh nanti kita cobain ya. Ini kayaknya beef ya Sabrina ya. Fujidong ini ya. Oh telur salmon. Ada telur salmonnya? Oh yang deal-dealnya itu telur salmon ya Nek. Oke. Lebih tartanin. Iya. Nah should be enough. Disiram. Awas. Wuuuh. Kuahnya kayaknya. Tuh ya. Oke. Oke. Itadakimasu. 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 Silahkan. Nih. Kamu mengaduk aku membagi. Oh taruh. Jadi kita kerjasama yang baik ya. Iya kan. Yuk kita icipi Fujidong ini. Coba ya. Tuh. Oke. Hmm. 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 Kayak. Comfort food. Mungkin karena kuahnya apa tadi saya bilang. Tadi aku juga denger Dashi ya. Dashi ya. Dashi nya. Hmm. 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 Kalau Sal aku udah pernah ngobrol di Brunch with Dave waktu lagi pemotretan movie issues. Ya. Sebentar tapi. Ya bener. Belum pernah makan begini. Belum. Hmm. Kalau sama Tara baru kali ini kan ya Tar? Ya baru pertama. Iya kan? Ya. Kalau gitu harus kita mulai dari perbincangan awal karir ah. Oh my God. Iya. Oke. Oke. Kalau Tara. Lo tuh mau mulai karir lo gimana ceritanya sih Nek? Awalnya gak disampul. Tahun. Sampe udah lupa 2 tahun berapa. 2000an lah. Hmm. 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 2005 gak disampul terus foto-foto-foto. Sebenernya sama sekali gak kepikiran mau ke film. Terus suatu hari audisi buat musical. Hmm. Gak dapet. Hmm. Terus tapi disitu ketemu sama casting directornya. Kenalan terus dia bilang kita ada film nih coba dong casting. Ternyata dapet. Hmm. Jadi aku tuh salah satu cast yang paling terakhir di cast lah karakter ini. Ya udah deh mulai dari situ. Oh ternyata menarik juga ya gitu. Hmm. Karena aku emang orangnya suka belajar hal-hal baru. Hmm. Jadi kayaknya pas aja gitu sama acting. Hmm. Apa yang lo rasa beda dari pengalaman bekerja sebagai model terus acting? Hmm. Sebenernya similar ya. Karena dua-duanya tuh dituntut harus punya control over your body gitu. Kalau pose kan juga harus tau apa miring kemana, bagusnya kemana gitu. Dan acting juga gitu gitu. Gimana caranya mengontrol emosi dan badan kita sendiri. Hmm. Jadi menurut aku similar. Hmm. Oke. Mirip lah. Hmm. Yang pertama kali ngedorong kamu untuk acting. Karena rata-rata tadi kan dibilang juga sebenernya gak pengen-pengen banget kan. Iya. Maksudnya gak ada pikiran kesitu gitu. Karena aku gak ada background acting sama sekali gitu. Aku cuma kayak suka aja gitu di foto-foto centil gitu kan. Hmm. Hmm. Terus oh yaudah. Terus yaudah ternyata film sampai hari ini industri yang sangat menyenangkan dan lama-lama cinta gitu. Jadi sekarang statusnya udah cinta ya? Cinta. Bisa dibilang cinta sama film. Oke. Kalau Sal. Ya. Aku inget dari obrolan branch with Dave to go waktu pemotretan movie issues. Ya. Kan kamu sempet cerita tuh ya. Kalau kamu tuh musician turn actor. Oke. Dan waktu itu kamu bilang aku tuh sebetulnya masih belum pede deh menyandang kelah aktor. Ya ya. Sampai hari ini. Biasa? Iya ya bener-bener. Aku benci banget sih dia. Karena menurut aku gak banyak yang dari penyanyi ke aktor tuh mainnya bagus banget. Dan di setiap project yang Sal main tuh dia scene stealer. Jadi aku sebel kalau denger dia yang kayak nih nih gitu kayak apa sih gitu. Imposter. Ya tapi status tuh muncul gitu di aku gitu kayak. Imposter slindrum gitu. Iya. Nah aku tuh harus kayak misalnya di musik gitu ya. Harus kayak bikin karya dulu terus habis itu ngerasa bahwa oh enggak aku emang jago nih gitu. Harus muncul rasa. Iya. Gue emang jagonya disini deh gitu. Nah di film tentu saja tidak muncul rasa itu. Karena mungkin projectnya juga baru masih jam terbang yang masih belum banyak. Jadi aku selalu kayak kalau disebut sebagai aktor di musik kayak masih belajar, masih belajar. Jadi kayak masih kayak gitu gitu. Kalau musisi karena mungkin jam aku melakukan itu. Jam terbangnya udah. Jam terbangnya udah ada gitu. Oke. Kalau gitu gue pengen tanyanya gini. Di branch with you pengen tau apa kira-kira momentumnya yang akan membuat lo pede dipanggil sebagai seorang aktor? Ada batasan yang kamu tentukan untuk diri kamu gak? Atau gini deh misalnya. Kalau di musik aja gitu. Kalau disebut musisi aku juga masih kayak ngeliat temen-temen aku yang lebih jago. Mereka pada bisa produksi sendiri main hiternya jago banget. Aku juga masih kayak ada. Aduh malu juga yang disebut musisi gitu. Tapi aku sadar yang aku punya itu kayaknya skill mendongeng kali ya Mas Devin. Bercerita gitu. Bercerita gitu. Dan media bisa macem-macem. Film itu juga jadi salah satu media untuk aku bercerita lewat peran yang dikasih gitu. Jadi mungkin kalau ada satu peran yang membuat aku kerasa kayak wah aku mampu menceritakan sesuatu di lewat peran itu. Kayaknya baru aku ngerasa kayak dengan baik ya. Dengan aku sendiri ngerasa baik. Kayaknya disitu deh kayaknya aku akan ngerasa. Oke. Ini dia nih. Yang membuat aku. Berarti sampai saat ini sebagai seorang itu kamu belum merasa bahwa hal itu atau kesempatan itu hadir? Kesempatannya hadir. Sementara lu kan gak pernah beberapa film loh. Betul. Tapi aku kan masih merasa kayak aku meraba situasi kerjanya. Meraba cara pendekatan terhadap karakter. Diskusinya berbeda. Cara kerjanya berbeda gitu sih. Jadi masih bias banget sebenernya. Jadi menurut lo musik dan film itu beda banget di tempat kerjanya? Kalau musik mungkin karena. Yang baik. Kalau musik mungkin karena aku pegang sendiri ya. Aku tahu dari huluk ke hilir gitu. Mana gagasan ini sampai dimana dan berangkat dari mana. Kalau film kita jadi bagian dari kolaborasi yang besar dan banyak orangnya. Jadi kadang-kadang kita gak tahu tuh. Kita mainnya di sini. Ini scene ini akan dipakai atau enggak. Di proses editing misalnya gitu. Kita gak punya kendali atas itu. Nah itu mungkin yang bikin aku jadi merasa cara bekerjanya berbeda. Itu aku setuju banget sih. Karena kalau misalkan di acting itu. Aku udah ngalamin banget rasanya yang dimana scene aku tiba-tiba di cut. Gak ada di film tuh kayak. Hah? Kok? Kemana ya itu? Tiba-tiba jadi. Jadi bener-bener kalau di film itu. Sebagai aktor ya udah setelah shooting lepas tangan. Apapun yang terjadi di post production di editing ya udahlah gitu. Iya. Oke. Tapi kan katanya aku, I forgot who said this. Sebagai seorang seniman tuh ketika lu merampungkan pekerjaan lu dalam menciptakan. The art is no longer yours. Iya bener. Iya kan? Jadi kalau ini tuh punya gue. Kalau bisa sih niru karya gue. Enggak sebenernya katanya. Once you finish and you release it to public. It's no longer yours. Bener-bener banget. Jadi sebetulnya ya riliat apa yang Tara bilang tadi gitu. Iya bener-bener. Tapi mungkin buat Sal di musik. Kalau musik kan you feel like you have a total control of what to do. Iya. Itu juga waktu tadi Mas Dave bilang soal. Bahwa ketika karya itu selesai dia bukan lagi punya kita. Aku juga ngerasa gitu. Ada satu kalimat yang menurut aku bagus banget. Aku juga lupa dari siapa. Art is supposed to make you feel something about yourself. Is supposed to make you feel something ya itu tugas aku. About yourself ya kan tugas relevansi itu. Tugas mendengar untuk mencari relevansi itu. Jadi aku punya semangat itu juga. Melepas karya setelah dirilis ya udah. Ini. Terserah kaliannya gitu. Bahwa didengarkan sama orang itu jadi bagian dari pengkaryaan itu gitu. Sehingga baik buruk komentarnya misalnya responnya itu juga jadi bagian dari karyanya. Tapi aku pengen bahas apa yang tadi Sal bilang. Dia bilang kan di musik maupun di film gitu. Eh Sal itu suka mendongeng gitu. Menggunakan musik dan juga film gitu. Aku pernah bahas sama Iwat di siaran pagiku. Ada direktur apalah gitu membahas how to defeat AI. Actually kemampuan yang tidak akan bisa. You've heard. Yang tidak akan bisa diadaptasi oleh AI adalah kemampuan bercerita. Mendongeng. Benar. Benar. Karena butuh. Aku nggak tau ya. Ada perasaan yang muncul yang khas gitu. Yang kita punya ketika kita menemukan misalnya dalam proses buatan musik. Lirik ketemu sama nada gitu. Terus ada sesuatu yang bergerak di badan kita gitu. Kebayang nggak sih saya kayak ah kok ada merindingnya gitu ya. Benar-benar itu. Atau nanti kalau mendengar lagu. Nah itu yang kayaknya nggak dimiliki sama AI gitu. Karena kan dia base dari mencomot data sana sini untuk dijadikan sesuatu. Ya. Oke. Tapi pengen tau tanggapan siniman-siniman ini ya. Mengenai AI. Because everybody is talking about it. Aduh gimana nih. Humans gitu. What's your take on that subject Tara? Kalau menurut aku ada pro dan kontra sih. Maksudnya bisa sangat membantu juga. Kalau when it comes to technology. Aku pikir itu bagaimana kita. Apa utilize it gitu loh. Bisa jadi buruk atau bisa jadi baik juga. Tapi gimana caranya kita bisa develop. Misalkan hukum-hukumnya yang melindungi manusianya gitu loh. Gitu. Karena tidak bisa dipungkiri. Teknologi akan terus berkembang gitu. Gimana caranya kita bisa adapt together. Tapi at the same time masih. Apa ya. Menjaga kemanusiaan gitu. Iya. Ternyata setuju. Misalnya gue juga. Misalnya menggunakan aplikasi Cajibiti gitu. Buat gue itu jadi kayak library aja. Teman diskusi gitu. Karena dia punya segitu banyaknya data. Tapi yang gue sadari. Wisdomnya tetap punya kita gitu. Bener. Untuk dijadiin itu. Bentuk apa. Untuk karya apa itu punya kita. Karena mereka gak bisa menentukan itu gitu. Iya. Jadi ketika kita bisa bekerja sama dengan AI. Oke. Menurut aku akan. Akan lebih cepat gerak kita gitu. Oke. Agak. Mungkin kalau sebagai seorang musisi. Pasti lebih banyak berkawan dengan teknologi banget ya. Iya. As an artistnya gitu ya. Iya. Di DAW gitu misalnya. Sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi. Hmm. Dan terakhir kali kita ngobrol sama Sal. Waktu ngerjain Movie Issues. Adalah. Aku inget banget gitu ya. Scene-nya. Kamu tuh lagi dari Jogja ya waktu itu ya. Tergopoh-gopoh. Terburu-buru. Tergopoh-gopoh. Karena orang-orang menunggu dia. Dan itu adalah shooting. Video klip yang. Dari Planet Line. Bukan. Bukan. You ruin my fantasy. Hahaha. Tapi untuk the sake of the story. Gapapa juga dibikin. Gapapa. Gapapa. Boleh deh gitu. Boleh deh. Bukan shooting yang itu. Bukan. Bukan shooting shootingnya dilakukan beberapa bulan ini ya. Iya. Baru-baru ini. Baru-baru ini dari Planet Line dikerjakan sama Tara dan Kent. Masa aku tuh lidah aku masih agak kaku. Bener gak sih lu jangan wah ini gue suamimu tuh ganti nama ya. Tadinya gak itu kan dikenalnya. Betul-betul. Tuh kan. Iya-iya. Kamu mau ngomongnya Daniel pasti ya? Iya, ketika dia selalu model, Ken itu bukan nama dia, tidak? Tidak, bukan nama dia. Oke, oke, oke. Saya pikir saya kehilangan pikiran saya. Tidak, kamu tidak. Jadi tiba-tiba dia kaya, aku kayak mau ganti nama deh, gitu. Terus aku ya, yaudah terserah, gitu. Jadi recently dia mengubah nama dia dari Daniel Adnan ke Ken. Oh, oke. Ada sebabnya? Apa ya, dia sepertinya mau memulai hidup baru, lembaran baru, jadi dia pengen ganti nama. Oh, oke, oke. Dan kami menghormati itu untuk kamu. Kamu hebat deh. Kamu kayaknya cepet aja gitu memberikan dukungan kepada suamimu untuk mengganti nama. Iya, iya, iya. Karena menurut aku dia juga memberi dukungan yang sama ke aku sih. Banyak hal-hal yang aku lakukan yang aku pikir aku gak bisa itu karena dukungan dari dia. Oke, wow. Wow, itu beberapa hal-hal yang kita akan kembali kembali. Deng, 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 deng. Eh sambil dong, sambil dong. Ini menarik banget ya sama dengan beat ini. Iya, ada apa tuh? Duck. Duck apa tuh itu? Coba sel duck. Iya, terus ini apa? Kan kamu gak bisa sashimi. Aku mau coba edamame nya. Oh, ini tuh. Jadi pengennya ngobrolnya tuh sambil makan. Pakai tangan aja gak apa-apa ya. Iya. Nah kalau travel duck ramen. Nah sementara ini, ini juga enak. Aku udah pernah cicipin ini. Ini adalah squid, right? Hmm. Tuh cobain ya. Uh ada makanan lagi masuk. Ini adalah ikamentai meshi. Hmm. Squid. Gila, squid dalemnya. Tuh cobain. Wow. Asik deh. Nah ini tuh adalah jadi di Kioten. Senin sampai Jumat ada omakase lunch set. Oh. Ini samplernya. Tuh. Tuh. Gak banget ya. Hmm. Oh, Senin sampai Kamis. Gak sampai Jumat. Senen sampai Kamis. Senen sampai Kamis. Senen sampai Kamis doang. Itu yakitorinya juga katanya favorite disini tuh. Hmm. Hmm. Aku tuh tiap makan selalu inget suamiku. Soalnya kita berdua seneng makan kan. Oh gitu. Terus ini tuh kayak yang favorit dia semua gitu. Ada duck, ada squid. Hmm. Hmm. Berarti nanti kesini lagi berduaan aja sama Ken. Gak usah ada kita ya. Karena kita akan mengganggu. Hahaha. Wah ini enak sih. Enak ya? Hmm. Ini enak. Enak banget. Namanya apa tadi? Hmm. Squid apa gitu. Hmm. Hmm. Nah jadi, sekarang tadi Sabrina mengingatkan aku waktu saat Brunch With Dave To Go itu adalah proses albummu baru 3 lagunya. Betul. Terus berarti sampai dengan sekarang total udah rampung semua. Ada 20. Eh. Ada 15 lagu. Oh 15. 15 lagu yang udah dirilis 3. Hmm. Eh sorry. Jadi dirilis 3 duluan. Hmm. Lalu dirilis 4. Lalu full album di tanggal 30 kemarin. Oke. Itu prosesnya. Judulnya Markers & Such Pens Flash This. Nah itu dia. Kenapa judulnya repot banget sih? Karena Sabrina tulis judul albumnya gue gini. Betul. Oke. Betul. Ya Scott. Benar. Nah. Judul album ini diambil dari rak di studio aku mas Steve. Iya. Jadi ada rak itu yang buat naruh barang yang bercaceran. Nah disitu ada label-labelnya tuh. Salah satunya adalah label Markers & Such Pens Flash This. Untuk naruh spidol, ballpoint dan flashdisk. Karena sering bercaceran. Yang selalu ini ya. Dan di depan aku waktu aku lagi bikin lagu tuh dia posisinya bener-bener di depan gitu. Terus aku nulis lagu yang kali ini itu lumayan agak eksploratif. Secara genre, secara-cara bercerita, secara penulisan gitu-gitu. Dan ceritanya tuh bisa beda-beda. Terus aku membayangkan kayaknya seru juga kalau judul albumnya sama dengan fungsi dari rak ini yang naruh barang-barang bercaceran gitu. Makanya aku pilih label di rak itu untuk jadi nama judul. Semuda itu aja sebenarnya. Yang kedua ya karena males mikir lebih dalam dan terlalu lama untuk menentukan jadi ya. Iya, iya, iya. Tapi filosofinya sih keren ya maksudnya menampung wadah yang menampung untuk segala tema yang beda-beda gitu ya. Iya, iya. Emang tema yang beda-beda kayak apa yang ada di album ini? Ya, sebenarnya masih romansa. Maksudnya masih romans gitu nulisnya banyak tentang cinta. Tapi kisah-kisahnya bisa macam-macam gitu. Kisah tentang putus cinta. Terus ada kisah tentang menemukan orang yang unik yang akhirnya jadi pasangan hidup. Seperti yang aku lihat di pasangan Ken dan Tara. That's why musik videonya dikerjakan sama mereka berdua. Terus cerita tentang adek aku gitu misalnya ada juga di dalam situ. Cerita tentang kerinduan kita sama orang yang sudah berpulang itu juga ada di dalam situ. Jadi lumayan macam-macam. Itu Gala Bunga Matahari favorit sih? Gala Bunga Matahari. Eh Gala Bunga Matahari. Wah judulnya itu? Sebenarnya Gala Bunga Matahari. Aku tulis buat ya orang-orang yang ditinggalkan gitu. Galau nya Bunga Matahari. Gala Bunga Matahari. Gala Bunga Matahari. Gala Bunga Matahari. Gala Bunga Matahari. Aku mengibaratkan di dalam lagu itu aku ibaratin kayak mungkin kayak kalau kamu gitu mampir hari ini. Tapi kalau kamu nggak bisa mampir, coba kamu jadi Bunga Matahari aja gitu. Kalau kamu nggak bisa mampir jadi sosok orang itu, mampirlah jadi Bunga Matahari gitu. Itu yang aku berusaha untuk gambarkan. Gala adalah nama produser di lagu itu salah satunya. Saya Rifan Kalbuadi. Si Gala ini punya kisah dia baru saja ditinggalkan oleh 2 orang tuanya di dalam waktu yang berdekatan. Itu juga jadi salah satu hal dan keputusan ketika aku menamai judulnya Gala Bunga Matahari. Gitu sih. Jadi lumayan macam-macam. Iya, iya, iya. Jadi salah satunya itu. Iya, oke. Sekarang kita coba bahas mengenai lagu yang kayaknya I heard it everywhere. Everywhere. Sampai capek nggak? Sampai capek nggak? Aku aja juga capek waktu dengerin kayak scroll-scroll lagunya. Masa sih? Tidak. Ya nggak ya. Senang kok. Can you expect that it's going to be that huge? Viral banget ya? Nggak. Dari awal bikin nggak. Masa? Nggak. Nggak pernah bayangan. Aku setiap kali ada lagu yang misalnya naik gitu. Kayak dulu amin paling serius misalnya. Bener-bener nggak pernah ada bayangan. Tapi untuk membayangkan misalnya potongan. Mungkin memang eh. Sepertinya kalau memang dari planet yang lain. Itu kayaknya dipakai anak-anak di TikTok misalnya. Untuk video tertentu. Nah itu aku membayangkan. Kalau ini bisa jadi kayak viral terus dipakai banyak orang nggak? Hmm. Karena kan miripnya kayak. Kayaknya lucu ya ini dipakai buat misalnya. Tingkah yang aneh-aneh dari pasangan lo. Paling banyak kucing. Iya. Kucing sama artis Korea. Iya, sama artis Korea. Iya, iya, iya. Kalau gitu kalau misalnya gitu. Kita minta kan katanya walaupun seni itu datangnya dari hati. Seni itu adalah ekspresi yang spontan. Tapi kalau kita minta Sal untuk decode gitu. Cara membuat lagu yang menurut Sal. Memiliki faktor popularitas yang tinggi. Apa aja tuh menurut Sal. Saat ini. Ke scenes. Wow. Kalau hari ini agak lumayan berbeda ya. Karena misalnya pendengarnya kebanyakan Gen Z gitu. Terus selera Gen Z juga tidak tertebak. Jadi untuk bisa misalnya sampai ke pendengar banyak. Which Gen Z. Lumayan agak sulit. Memformulakan itu gitu. Tapi aku rasa misalnya pendekatan lirik. Kayaknya lirik hari ini. Aku nggak bermaksud untuk marah kesana. Maksudnya mengarah ke punya pendengar banyak gitu ya. Tentu saja itu hal yang. Apa yang aku lakukan ya. Karena aku ngerasain itu. Tapi aku rasa pemilihan lirik. Yang menarik. Yang bisa jadi hook. Jadi hooknya itu justru. Kalau dulu kan. Jaman dulu kan misalnya ref yang enak gitu. Kalau hari ini kayaknya. Apa. Kalimat gitu. Kalimat apa yang cocok untuk. Mereka pakai jadi misalnya video. Jadi apa gitu. Jadi aku rasa itu juga. Jadi salah satu hal yang. Menarik gitu. Untuk. Dijadikan formula. Untuk membuat lagu populer. Aku rasa itu. Ya seperti yang tadi kamu cerita ya. Bahwa kamu juga memang sudah. You have a clear picture in your mind. Kan bahwa. Kalimat itu akan banyak digunakan orang. Di social media. Bisa jadi mainan. Ya ya ya. Melihat tentang so many situation in life. Ya. Tapi di proses bikinnya. Ya. Aku gak pakai pikiran itu gitu. Oke. Setelah lagunya jadi kayak. Ini kayaknya menarik juga nih. Kalau dipotong terus dijadiin video. Hmm. Itu sih. Oke. Tapi kenapa Sal memilih menggunakan Tara dan Ken. Adalah karena. You guys are friends. Ya. Since the beginning of time katanya. Oh iya. Sebelum ini emang udah temenan kan. Sebelum ini udah temenan. Waktu aku nulis lagu. Planet. Dari planet lain. Aku kebayang muka Ken terus. Oh. Jadi kayak. Kenapa. Seperti di video klip dong. Iya bener. Terus kayak ngebayang muka Ken. Terus Ken ini. Sama siapa yang gak mungkin sama orang lain. Selain sama Tara Basro gitu. Oh. Kayaknya ini image udah terlalu nepel. Terlalu nepel. Jadi ada adegan itu yang muncul. Terus ya udahlah. Ketika lagunya jadi. Dan mau bikin video klip. Gak ada orang lain yang aku mau tawarkan. Selain mereka berdua. Dan mereka. Alhamdulillahnya mau. Bersedia. Tidak hanya memerankan. Tapi juga menyutradarai. Oh. Jadi. Terima kasih banyak. Iya. Cuma cerita mengenai proses ide ceritanya. Tar. Kalau aku sih. Waktu itu. Lumayan kaget ya. Hasal minta. Dibikinin video klip. Oh. Kalau Ken memang dia. Very passionate. When it comes to photography. Sama videography kan. Tapi. Ngajak aku juga. Terus aku ya kayak. Oke. Video klip apaan gitu. Terus setelah mendengarkan lagunya. Aku udah langsung jatuh cinta sih. Karena. Memang. Aku. Suka banget. Cara. Sal bercerita. Melalui musiknya dia. Apalagi. Liriknya. Sal tuh selalu sangat spesial. Hmm. Cara dia bercerita gitu. Jadi. Ya iyalah aku. Yaudah ayo. Gitu. Nekat-nekatan aja gitu. Yaudah. Jadilah video itu. Gitu. Dan Sal kepengen. Apa. Misal. Brief kita lah intinya. Dia. Mau menyampaikan apa. Di videonya. Jadilah. Seperti itu yang. Di. Bisa ditonton sekarang gitu. Aku juga. Semangatnya sebenernya kayak. Karya ngerespon karya gitu. Jadi aku kayak. Udah deh. Terserah deh. Selama itu kalian berdua. Terserah dia mau bikin apa gitu. Dan dia hasilnya. Sebenernya overthinking. Kayak. Aduh ini. Serius masa. Selalu suka. Kayak. Jadi serius banget. Aku tuh awalnya mikir cuman kayak. Kalian kan sering berpergian. Dan video-in kan. Kaya udah footage- footage aja. Gitu. Tapi misalnya. Ada POV yang Ken lagi pake. Baju planet. Baju. Menggambarkan bahwa dia dari planet lain. Gitu. Itu awalnya. Ternyata Tara bener-bener kayak. Pergi ke pantai. Shooting pantai. Cari magic hour. Gitu-gitu yang. Wah. Soalnya aku kayak. Ini pertama kali kan. Pertama kali banget. Jadi. Gak. Gak tau ekspektasi sal tuh. Seperti apa. Jadi aku tuh kayak. Takut. Lah ini ke. Terlalu basic gak sih. Maksudnya. Jangan sampe. Iya kayak. Kayaknya harus. Kurang di bawah ekspektasi. Iya gitu. Ini apa yang gue kasih. Iya gitu. Sama sekali. Aku gak punya ekspektasi apa-apa. Padahal. Semuanya jalan aja. Begitu itu. Jadi. Kalian nonton berapa kali. Sampai akhirnya. Aku udah kayak dihipnotis. Soalnya kan. Aku ngedit sendiri juga kan. Jadi. Setiap ngedit. Sepertinya. Sama semua lagu cinta. Itu udah kayak dihipnotis. Iya. Karena dua lagu itu ya. Yang kalian kerjakan. Dan hadir sebagai penangnya. Oke. Iya. Jadi aku juga niatnya. Emang. Kebayangnya langsung dua lagu. Begitu-begitu. Album ini muncul. Dari Pantai. Dan semua lagu cinta. Sebagai single kedua. Di album ini. Ya udah. Pas semua lagu cinta. Aku rasa. Ceritanya bisa nyambung. Sama apa yang. Mungkin akan bisa ditawarkan. Sama Tara dan Ken gitu. Ya udah. Ini langsung dua. Dua video dalam waktu yang. Berapa lama waktu itu kan. Kayak. Mungkin satu bulan. Dua musik video. Emang lumayan agak. Kejar-kejaran ya. Tapi. Tapi. Terjadilah. Dengan baik. Walaupun kita sempat makan. Tapi lu masih ngedit ya. Ini mereka. Ini berdua udah karokean. Aku masih. Masih. Masih ngedit. How dare them. How dare you. Masih ngedit gitu. Berarti. Kalau abis ini ada musisi lain. Yang juga minta dibuatkan oleh video klip. Sudah percaya diri. Kaa. Sebenarnya dia udah mulai membuka ya. Untuk bikin video klip. Enggak. Lu. Enggak ada-ngada. Dia ya. Ampe di caption. Kayaknya mereka udah nerima. Apa. Requestan video klip lain. Terus kayak. Ya udah deh. Mau gak mau. Oh. Oh. Aku juga pengen bahas ini dong. Atau kita break dulu. Break makan dulu. Pengen bahas mengenai. Bagaimana kalian berdua itu. You guys are. Kamu dan Ken. Gitu ya. Sehingga. Sehingga akhirnya menginspire. Sal. Untuk. Mendedikasikan lagu. Sepertinya kamu. Dari planet lain gitu. Cause you guys. You're. You're. Interpretation of love. Is so beyond. Menurut aku ya. Masa sih. Iya gitu. Kan kalo. Kalo pasangan lain. Oke. Kalo pasangan lain itu kan. Interpretasikan cinta tuh kan kayaknya. Normatif aja gitu. Pegangan tangan. Peluk. Belay gitu. Misalnya yang ada di kepala gue. Kalo kalian tuh kan. Engga gitu. Make up-makeupan. And then you giggle a lot. Terus. Ya udah. Pasangan lain makan bareng. Itu biasa ya. Tapi cara mereka makan. Menikmati makanan bareng tuh. Kok beda sih. Gimana ya. Engga tau juga sih. Rasanya sih. Kayak kita hanya melakukan hal-hal yang. Pasangan lain pada umumnya lakukan gitu. Tapi mungkin. Banyak orang-orang yang nonton podcast saya tuh. Bingung. Karena. Kalo di film. Aku kan sangat serius gitu. Perannya. Dan selalu yang kayak. Horror. Serius. Jadi kayaknya mereka gak pernah melihat sisi lain aku. Yang seperti ini gitu. Jadi menurut aku mungkin. Hal itu yang bikin orang. Tertarik kali ya. Karena sebenernya kita tidak melakukan hal-hal yang luar biasa gitu. Justru. Our. Apa ya. It's very simple. Ya. Tidak luar biasa buat kamu. Karena it's. Actually. Who you guys are gitu mungkin ya. Iya. Luar biasa buat kita. Karena kita kan cuma nonton lu di layar kaca ya. Bener. Dan lu gak begitu loh di layar kaca. Iya bener. Karena orang-orang tuh. Oh Tara. Very intimidating. Sama sekali enggak ya Sal. Not at all. Not at all. Enggak sama sekali. Orang-orang yang kenal aku pasti. Orang-orang yang kenal aku pasti. Bisa bilang kayak. Tara beda sih sama yang di film. Kalau dilihat juga kayak. Kennya juga. Udah suaranya gitu badannya gitu. Iya. Terus itu kayak. Bagaimana harimu? Iya kan. Lu gak salah dong gue bingung. Iya kan. Tapi bener. Kita berdua adalah pasangan yang misunderstood. Orang kan kayak bilang Ken pendiam. Ken pendiam. Ken pendiam. Yang sangat cool. Sama sekali. Tidak. Tidak. Jadi kalau ada pasangan paling. Si paling disalahpahami. Yaudah kalian berdua. Kalian berdua. Paling disalahpahami. Iya bener. Dan i bet it's not the first time. Orang datang ke kalian gini. Kalian tuh ngomongnya dibuat-buat apa enggak sih gitu. Iya. Iya. Tapi kayak. Oh kok ada sisi itunya ya gitu. Oke. Mungkin orang melihat. Oh mereka berdua nyaman dengan satu sama lain gitu. Sebelumnya tuh sebenarnya aku. Lumayan hesitant untuk share. Karena aku sangat private. Makanya orang-orang tidak. Tahu sisi itu dari aku gitu. Tapi. Ken anaknya kontenan banget. Iya. Dia suka aja gitu. Dia suka banget bikin konten. Sedangkan aku yang tidak suka bikin konten gitu. Jadi. Tapi setelah menikah. Yaudah kompromise gitu. Oke. Jadi. Lama-lama yaudah deh gitu. Tadinya tuh sempat yang. Ya pas aku nikah aja juga kan nge-postnya pas udah nikah gitu. Jadi. Sesuatu hal yang baru juga buat aku. Wow. Jadi sebetulnya Tara Bastro yang rajin bikin konten itu adalah bentuk Tara Bastro. Sang istri yang kompromising. Betul. 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 Betul banget. I've never thought of it that way. But yes it's true. Oh. Tapi gini. Sekarang. Since you guys reveal. Quite a lot of your. Persona. On social media. Ada yang berubah gak dari tawaran pekerjaan atau image kamu di mata publik? Atau dari jenis pekerjaan yang datang kepada kamu? Lumayan sih. Oke. Lumayan berbeda. Kalau. Ya kalau sekarang tuh. Lebih banyak brand-brand yang kepengen lihat sisi personal aku gitu. Private life aku gitu. Which is ya udah gak apa-apa. Ya udah gak apa-apa gitu. Kompromisingnya kita. Kompromisinya lagi. Ya udah gak apa-apa gitu. Ya udah gak apa-apa. Cause my husband loves it. Iya. And I love it. Karena kalau tanpa dia kayaknya aku gak akan bikin konten. Oke. Gitu. Lu lagi tidur bisa ditarikin Ken untuk bikin konten kan? Para. Oh gitu. Kamarnya udah disiapin gitu. Udah diset up. Di rumah nih lagi dasteran. Santai gitu kan. Tiba-tiba lampu. Lampu diset. Terus kayak. Mohon apa. Saya lagi. Santai-santai nih. Gitu. Dia udah kayak. Ayo coba. Coba-coba. Hai. Hai. Gitu. Jadi kayak. Akhirnya lama-lama kebiasa gitu. Kita sempat ngomongin tentang vlog. Iya. Kalau lu bikin vlog. Kediannya cuman di kasur nonton series ya. Gue juga cuman di studio. Bengong. Bingung kan. Hah vlogging apa ya. Kayaknya kehidupan sehari-hari gue. Kalau dibikin jadi vlog. Cuman di kasur. Makan. Sama series. Gitu. Gak menarik sama sekali. Itu beberapa second juga udah selesai. Iya. Pengen membahas mengenai kehidupan pernikahan. Udah berapa tahun berarti pernikahan? Mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Ini lebih lama loh. Aku 4. Eh. Iya. Sama. Lu nikah tahun berapa? Pandemi. 2020. Oh pasangan. Pasangan pandemi. Pasangan pandemi kita. Wah. Dan sempat masuk. Gue pernah dikirimin pernikahan sederhana. Nah itu ada lu sama ada gue juga. Itulah pernikahan sederhana ya. Tapi kalian menyesal apa nggak menggelar pernikahan saat pandemi? Tidak sama sekali. Oh tidak sama sekali lah. Tidak sama sekali. Karena rasa bahasi yang pendek. Iya bener. Senyum-senyum yang. Undangan aku cuma 12 orang. Iya. Ya jadi itu. Tapi justru. Aku nggak pernah kekawinan yang rasanya sesakral itu. C. C gitu. C gitu. Enggak tapi beneran. Soalnya beneran nggak ada HP. No phones allowed. Terus bener-bener dengerin. Kusyuk. Semua orang. Konsentrasi. Hening. Itu aku merinding sih. Waktu itu bener-bener nggak nyangka. Oh kayaknya sepertinya di hari pernikahan kita itu. Ada. Bener-bener ada hal magis yang terjadi. Yang sedang terjadi. Itu bener-bener yang dirasakan kalau wedding yang simple banget ya. 12 yang datang kalau salah? Kalau aku lebih banyak dari 12. Lumayan ya. Ngundangin tapi teman-teman deket aja. Kayak mungkin 40. 40 orang. Dan kita menikahnya di coffee shop. Di daerah Tangerang Selatan. Kita buka. Pasnya open bill. Terus semua orang pesen di situ. Terus kita nikahnya di situ. Nikahnya mungkin jam 8 pagi. Selesai jam 12. Terus kita pulang bisa tidur siang. Enak banget. Dan tidak perlu ribet-ribet. Misalnya acara yang harus ketemu keluarga dari sini. Ini, ini, ini. Bener. Yang pengantinnya sampe cranky gitu. Karena berdiri dan bersamaan. Hal itu. Tadinya aku kayak ya udahlah resepsinya nanti aja. Empat tahun kemudian males juga. Udah basih gitu. Udah lah nggak usah ya gitu. Udah nggak usah. Tapi mungkin orang tua kita juga kayak. Memperbolehkan kita punya acara. Kan banyak juga yang pernikahan itu jadi acara. Dua keluarga besar gitu. Keluarga. Iya. Yang aku juga pengen tau sebetulnya adalah. Dari perjalanan empat tahun. Usia pernikahan. Sal sama Tara. Apa miskonsepsi yang kalian alami gitu. Oh ternyata nggak gitu kok mengenai pernikahan. Setelah lu jalanin gitu. Ternyata naruh baju di atas kasur. Eh sorry, naruh di atas kasur. Itu jadi masalah yang sangat besar. Itu ketika menikah baru ketahuan. Bener, bener. Waktu pacaran lu santai-santai aja. Kenapa sekarang jadi marah. Besar nih. Nah itu keywordnya sebenernya. Ya keywordnya itu. Waktu pacaran nggak problem. Kenapa sekarang jadi problem buat lo. Bener. Bener, bener. Kenapa kamu pikir itu? Nggak tau ya. Tapi karena mungkin dia juga membayangkan bahwa selamanya akan hidup dengan lo. Jadi kayak kalau lo terus. Dan gue sebel terus capek gitu kali ya. Ini masalah besar. Tapi ya sempat itu ada kaget nih. Penyesuaiannya. Oh marah gini sih. Itu sih. Itu tapi bener-bener diuji ya kita. Dua tahun pernikahan pertama. Berdua terus. Dan posisinya pandemi. Jadi kita nggak bisa keluar dong. Nggak bisa keluar dong. Iya. Kan a lot of couples either make it or break it during. Yes. Yes. Pandemi gitu. Dan perceraian happen kan. Banyak banget teman-teman gue. Saat pandemi. Terus terus. Kalau kamu miskonsepsi yang. Oh ternyata kali ini. Keren kan begini ya. Kalau aku sih. Sama. Rasanya kayak pacaran. Alhamdulillah. Tapi mungkin berubahnya. Karena Sal udah punya anak ya Sal. Mungkin dinamika keluarga itu. Itu akan berubah ketika udah ada anak gitu. Tapi so far. Aku menurut aku. Di pernikahan nggak selalu harus ada. Certain roles yang kamu laki-laki. Kamu yang lakuin ini. Kamu perempuan kamu yang lakuin ini gitu. Menurut aku itu tergantung. Pernikahannya aja dan. Masing-masing gitu. Tergantung pribadi masing-masing. Betul. Itu tema yang menarik untuk dibahas. Kita break makan dulu. Baru kita akan bahas itu. Oke. Masih pengen makan dong. Kasih dong. Kita juga pengen bahas mengenai. Debut film Sal pertama. Seperti Dendam Rindu Dibayar Tuntas. Itu debut pertama. Betul. Pertama kali. Oke. Tadi belum nyampe kesitu tuh ceritanya. Bisa sampe perkenalan lo ke dunia acting. You're quite subtle as a musician. Siapa yang pertama kali nyemplungin lo? Jadi kayaknya mereka tuh emang lagi mau cari. Buat film ini. Dari musisi. Terus ada satu orang yang merekomendasikan aku. Felix. Dan dua orang. Dan Acha. Terus ke Tim Palari. Terus aku diajakin meeting. Langsung sama Edwin dan Eddie. Sebagai director dan producer. Waktu meeting. Aku sempet udah gak tau apa-apa nih. Jadi waktu ngobrol. Kayak sempet kayak delay gitu. Karena. Ini lagi ngomongin apa sih? Aku bikin soundtrack. Karena aku cerita. Ya iya. Aku bikin soundtrack. Nawarin peran. Terus gue kayak. Ehh. Nawarin peran. Untuk bilang. Terus dia cerita segala macam. Terus aku cerita lah. Aku gak punya pengalaman. Aku coba aja. Akhirnya beberapa hari kemudian. Casting. Langsung sama Edwin nya. Udah gak ada pikiran apa-apa. Gak ada kayak. Ah ini keterima tuh gimana gitu. Setelah itu beberapa hari kemudian. Keterima lah. Rule si toke ini. Udah. Akhirnya dari situ. Aku pikir akan ada. Oh acting coach kali ya mungkin ya. Gitu. Karena aku baru pertama. Gak ada. Langsung bersama dengan kong Edwin. Terus. Gitu. Terus. Terus. Dan astradanya gitu. Udah. Terus. Ya udah aku jadi kayak. Udah udah. Tenang. Tenang. Kita jalani aja. Tapi lu bagus banget disitu. Terus. Terus. Ya udah mungkin gak ada. Gue pingin bagus banget. Atau gue pingin apa gitu. Udah kayak. Udah kayak. Aku ikut aja deh. Ya justru itu jadi refreshing gitu loh. Gak. Terus. 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 Apa mungkin karena itu ya. Ketika kita melakukan sesuatu. Gak punya ekspektasi aneh-aneh. We are just. Tulus gitu. Ya. Authentic gitu. Malah hasil. Hasilnya malah mempesona ya. Tiba-tiba? Iya. Refreshing banget. Ngeliat dia di. Dan ada perasaan kayak. Kayak. Gak perlu bawa gue sebagai musisi gitu. Aku dari awal udah kayak. Enggak. Ini potong. Ini bukan lo. Sebagai musisi gitu ya. Lo coba untuk main di media yang lain. Susah gak lo meninggalkan itu? Enggak. Ya karena. Emang gue udah pikir udah beda banget gitu. Cara kerjanya juga beda banget. Dan akhirnya gue potong. Dan gak berusaha untuk kayak. Ini harus keren nih. Atau gimana. Kebayang gak sih lo. Kalo manggung kan lo punya perasaan itu kan. Kayak. Wah pake baju gimana nih. Sementara kalo lo syuting. Lo pake carna pendek. Diganti nama wardrobe gitu. Lo udah keren-keren dateng ke lokasi syuting. Lo diganti nama wardrobe gitu kan. Jadi itu juga yang bikin jadi. Gitu. Mami Sarah. First take lo. Perasaannya gimana? Adegan apa? Adegan apa? First take gue adegan sama Leo. Di truk? Jangan ngomongin first take deh. Kita ngomongin big reading aja. Big reading. Itu untuk pertama kali. Aku tau semua case nya. Termasuk gue Christine. Ladia Cheryl. Ladia Cheryl udah. Jadi aku waktu reading tuh sama Ladia dan Leo. Duh waktu itu big reading kayak. Wah semua orang dateng. Dialog pertama di film itu adalah saya. Emang iya ya? Diatok ya? Oh iya. Aku baca. Dan aku gak tau nih konsep big reading ini gimana. Apakah aku harus act it out? Harus kabar diri. Atau baca doang. Atau baca doang. Atau bacanya gimana. Oke kita mulai ya. Lain pertama aku. Atau. Aduh ini aku sebenernya. Kenapa harus gue sih? Udah akhirnya aku baca. Itu udah kayaknya. Udah kayak jantung udah dibawah gitu. Karena sampe aku bilang. Reza, Bu Christine. Udah selesai itu kelar. Aku ke toilet. Muntah. Serius, Sal? Good. Pertama kali lo liat orang-orang. Tapi big reading itu intimidating banget sih. Soalnya. Iya. Kalau big reading kan semua ngumpul di meja panjang gitu. Dan semua orang tuh kayak ngedengerin banget. Ini dia ngomong apa kalimatnya apa gitu. Oke. Coba take us through behind the scenes. Jadi apa sih biasanya yang terjadi pada saat big reading? Dan kapan big reading itu dilakukan sih? Big reading ini tuh biasanya mau akhir-akhir ya. Udah mau syuting? Udah mau syuting. Jadi semua cast, producer, director, semua ada disitu. Duduk bersama, baca dari awal sampe habis skripnya. Terus ya itu you act out your part. Oke. Tapi tergantung sutradaranya. Ada yang di stage ini mau all out. Ada yang engga gitu. Ada yang baca kering aja gitu. Cool cleaning gitu. Jadi cuman ya udah baca aja. Yang penting tau apa cerita gini. Tapi itu sangat intimidating sih. Sampai hari ini pun. Oh gitu. Dan untuk semua aktor skala segede apapun kayaknya masih intimidating gitu. Aku ngga tau yang lain ya. Tapi buat aku sampe hari ini masih. Terkonfirmasi kata saat itu. Terkonfirmasi. Terkonfirmasi. Tidak sendiri. Ya, it's scary. Iya, iya, iya. Jadi saat reading itu sambil duduk-duduk aja atau berdiri? Duduk aja. Duduk aja. Duduk aja gitu. Duduk bersama dengan director semuanya gitu. Sebenarnya ya santai. Namun. Ekspektasi orang-orang itu. Yang kita ngga tau gitu. Karena kalau aku gini. Misalkan aku di rumah lagi baca scriptnya. Terus aku tau siapa castnya. Kok ada bayangan sendiri. Dia bawa ini akan kayak gimana ya gitu. Karena kan semua orang pembawaannya beda-beda nih kalau acting. Jadi ketika big reading itu bisa lihat. Oh dibawa ke situ sama dia gitu. Kalau aku gitu. Ada suaranya gitu ya. Tekanan-tekanan kalimatnya. Nadanya. Apa. Jadi itu aku lebih ke. Menarik ya. Maksudnya bisa orang membawakan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh aku gitu. Oke. Kalau gitu aku pengen tau ini. Untuk Sal dan Tara. Aktor Indonesia yang interpretasi dia terhadap peran itu. Diluar dari dugaan lo sampai saat ini. Siapa itu? Christine hakim gak sih? Ya ya. Kalau gue pengalaman pribadi gue sama Reza Radian. Dulu sebelum kerja sama Reza. Selalu mikir kayak. Kan banyak pertanyaan. Kenapa film Reza-Reza mulu sih gitu. Begitu kerja sama Reza. Emang kayaknya harus Reza-Reza mulu sih. Maksud aku adalah bahwa dia membantu. Tidak hanya aktor gitu. Tapi dia membantu banyak orang-orang yang bekerja di produksi gitu. Soal waktu misalnya. Soal kecakapan dia misalnya. Mengingat continuity gitu segala macam itu kan. Jadi praktis kan. Dan itu yang dilakukan sama Reza. Itu aku setuju banget. Di luar acting. Orang selalu nanya. Reza-Reza mulu. Dia sangat baik. Oke. Dia sangat baik. Ya. Jadi kalau misalkan. Aku udah pernah ngerasain rasanya. Dapat lawan main yang berbeda-beda gitu. Dan ketika main sama Reza itu beda banget. Dia tuh sangat tidak egois. Dia tidak selfish. Ketika main sama lawan main. Dia kasih. Kasih energi. Kasih emosinya. Untuk mancing kita lagi gitu. Karena kan basically acting is reacting gitu. Kalau misalkan lagi dapat yang gak enak. Lawan mainnya itu kerasa banget. Beda gitu. Kayak narik Delman sendirian gitu ya. Iya bener kayak gitu. Kenapa Delman? Gue mudah banget gak sih? Bener banget. Iya iya iya. Gue pernah ada dapet satu co-star. Jadi dia tau nih. Ada dua kamera at the same time. Jadi. Establish sama close up. Karena dia gak mau lama-lama Sal. Jadi ini satu kamera disini. Satu di belakang. Jadi tengah-tengah. Ini dia balik badan. Biar langsung. Terus gue kayak. Mohon maaf gimana ya ini? Gimana konsepnya ini ya? Jadi kalau misalkan dapet co-star yang enak tuh. It's heaven. Rejecti banget. Dan aku beruntung sih. Maksudnya beberapa project ini tuh. Semuanya menyenangkan gitu. Dan sangat membantu. Masuk Leo juga salah satu. Iya. Aku juga gak tau ya waktu ngomongin soal first take tadi. Iya. Gak tau tuh kita. Gue bikin gini kali ya. Leo yang membuka untuk kayak. Ya lu tuh gini aja. Kertasnya lu ambil aja. Terus gini-gini segala macem gitu. Nah Leo juga membuka. Jadi lu kayak. Oh ya lu bisa explore. Itu gitu. Itu juga yang bikin aku juga. Jadi happy gitu kan. Sejainya dan melakukan. Hmm. Oke. Kalau semakin nyaman. Semakin bisa. Betul. Karena menurut aku. Memberi lebih gitu. Iya. Dan membuka diri ya. Karena menurut aku. Musuh utamanya tuh tegang dan. Iya. Tegang saat di kamera gitu. Itu pasti akan. Wah. Run everything gitu. Soalnya kalau penonton. Penonton tidak melihat. Kalau misalkan syuting itu. Lambunya segede apa. Kameranya sedeket apa. Orangnya sebanyak apa gitu. Jadi ketika harus. Ngelakuin. Gak usah adegan emosional deh. Adegan biasa aja. Biasa aja. Itu tuh. Nerve-racking. Hmm. Oke. Ya. But it's fun. Tapi bener gak. Bahwa jam terbang. Itu yang akan membuat lu jadi lebih. Nyaman. Iya. Bener. Satu-satunya kayaknya jam terbang deh ini. Untuk bisa ngerasa. Like you're belong. Iya. Bener-bener. Semakin sering dilakuin. Semakin. Kembali ke jam terbang. Merasa you belong. Lu nyaman. Apakah itu sebabnya juga. Kenapa mungkin. Sal belum terlalu nyaman. Untuk menyandang. Judul sebagai aktor. Karena mungkin. 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 Mungkin juga sih. Sama kalau aku. Karena aku dimusik ya mas Dave. Kalau aku gak manggung. Itu yang kasihan tuh sebenarnya. Crew production aku. Gitu. Karena syutingnya waktu nya lama ya. Satu bulan-bulan itu. Dan kita gak bisa ngambil. Misalnya di tengah-tengah syuting. Gua ada. Eh gua manggung dulu ya. Gitu. Gak masuk gitu. Apalagi kalau kita suruh merubah. Penampilan fisik misalnya. Jadi itu juga jadi pertimbangan. Untuk aku. Misalnya soal mengambil. Pekerjaan film. Gitu sih. Melihat anak-anak produksi. Ini. Oh. Pertanggung jawaban. Mereka juga ya. Ada anak istri. Gitu-gitu. Kali jadi bahan pikiran apa. Tuh. Jadi sekalian. Clarifikasi ya. Bukan salb lagu. I did not return your call on purpose. . Tapi karena lagi syuting. Iya. Ya. Oh. Kita ada dessert. Wow. Aduh. Nah gua demen nih. Kalau ada pertamu yang doyar makan. Ok. Dessert. Dessert! Silahkan, ada berganti. Ada tofu cheesecake dan yuzu jelly. Saya tidak akan menikmati dessert. Kamu berdua saja. Silahkan. Kita berdua sal. Yang menarik adalah tadi sambil nunggu hadirnya dessert, Tara bilang, tapi aku tuh sirik deh sama kamu sal sebagai musisi. Oh, sama musisi. Betul, sama musisi. Karena kata Tara ya, Musisi itu bisa berdandan. Bener, kamu bisa berdua setiap hari. Udah gitu kan kalau di panggung terserah gitu. Gue mau pakai apa segila-gilanya. Gue sah-sah aja gitu. Kalau aktor paling cuma premiere atau photoshoot gitu. Sedangkan gue suka banget tuh. Dandan-dandan gitu kan. Pennya tiap hari gitu. Iya, iya, iya. Kamu tuh ternyata apresiasi kamu terhadap fashion tuh tinggi banget tiap hari. Dulu aku sekolah fashion. Masa gimana sih? Ya kita tahu. Lu juga baru tahu kan temen macam apa lu, Sal. Oh iya? Iya. Oh iya, Tan? Iya gitu. Jadi makanya aku anaknya DIY banget kan. Oh, alah. Belajar fashionnya apa? Desain. Desain? Iya. Tapi gak lulus. Gara-gara tiba-tiba film. Jadi harus milih. Drama banget waktu itu. Dan itu karena memang panggilan pribadi? Pribadi. Oke. Dramanya apa coba? Dramanya, jadi bapak aku tuh gak bolehin aku ngambil fashion apa itu. Tidak ada. Kerja macam apa? Kerja makan apa. Akhirnya aku masuk marketing. Tiba-tiba di kampus aku itu buka kelas apa jurusan fashion. Terus aku kayak nah boleh dong nih di kampus ini udah buka nih jurusan fashion. Ya udah deh gitu. Dah. Terus tiba-tiba aku dapet peran itu. Anak baru di film. Gak mungkin dong gue kayak by the way jadwal gue gak bisa ya. Gini schedule gue gini gini. Gak mungkin dong yang main ario bayu. Karisa Putri. Gak mungkin dong. Siapalah aku. Jadi aku kayak ya udah deh kayaknya aku break dulu kuliahnya. Mamaku udah nangis nangis. Waaah Bu Tiara kenapa gue bia 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 gitu. Gak boleh. Terus dean of schoolnya bilang bu. Kalau kesempatan kayak gini tuh gak akan datang lagi. Kalau sekolah kan dia bisa sekolah lagi selalu gitu. Akhirnya barulah dia ikhlas. Udah dong turun di parkiran jalan nangis. Terus kejer. Oh gimana nih gimana. Akhirnya ya udah mereka menerima. Tapi awal karir gue kan ada 2 syuting sekali. Terus gak syuting lama. Ngapain kamu di rumah aja gitu. Tapi ya udah akhirnya lama-lama sekarang dia udah mengerti lah industri nya seperti apa gitu. Oke oke oke. Eh looking back through that experience. Kalau yang nonton sekarang ada di titik dimana mereka tuh lagi bingung mencoba memutuskan. Aduh aku tuh belajar aja atau kuliah aja ya gitu. Eh kuliah aja atau langsung kerja aja nih kalau ada di persimpangan jalan itu. Jujur. Kalau aku bisa mengulang waktu. I would love to go back to school. Nggak ya? Bukan jawaban yang diharapkan. No 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 no. Nggak 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 nggak. Damn it's true. Karena gue juga kan gue meninggalkan kuliah gue karena kurang lebih situasinya seperti itu. Oh sama dong kita. Jadi kemarin ketika balik ke kampus karena gue bawa ponakan untuk wisata edukasi. Oke ini aduh I wish. I wish. I could finish. Lu lulus Sal? Enggak. Gue nggak lulus. Oh sama gitu. Sama penyelesaian. Bapak kalau bisa gue balik gue akan ambil. Iya kan. Karena itu akan membantu. Kayaknya akan membantu banyak hal dalam hidup gue deh. Bener banget. Yang selama ini gue cari-cari sendiri gitu kan. Bener bener banget. Lah kalau Sal waktu itu apa situasinya? Aku waktu itu kuliah sempat. Betul. Aku sempat kuliah hukum. Terus abis itu aku keluar. Karena aku nggak suka. Ibu aku yang minta kuliah hukum. Terus sambil bisnis. Setelah itu yaudah. Akhirnya main musik gitu. Sempat bekerja. Pas aku pusing aku luarnya ke studio. Ternyata malah yang jalan di musiknya. Di musik. Jadi yaudah. Iya sih kalau bisa putar balik waktu. Makanya kalau misalkan aku ngeliat yang dibawa-bawa aku masih sambil sekolah. Aku kayak selesain ya. Itu selesain. Karena sempat ada satu anak acting juga dia tuh udah mau skripsi. Tapi dia kayak aduh malas. Aku malas sambil syuting gini-gini. Selesain. Lu tinggal lompat udah nyampe di tujuannya gitu. Jangan sayang. I know it sounds. I never thought that I would say this. Tapi. I would go back to school. Iya. Iya iya I thought. Iya aku juga. Semoga dosen-dosen gue nggak ada yang nonton. Tapi kalian ada rencana untuk misalnya kuliah lagi atau sekolah lagi? Gue pengen sih. Iya iya. Maksudnya udah merencanakan serius gitu? Belum ya? Kemarin baru liat-liat. Sama gue juga kemarin. Serius! Oh. Kan sekarang kan juga udah bisa online kan? Iya 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 iya. Terus atau kelas malem gitu misalnya. Kenapa kalau kalian tiba-tiba ada keinginan untuk? Aku ngerasa mungkin otak aku udah fully develop sekarang. Rasanya kalau misalkan aku ngambil jurusan yang berguna untuk hidup aku. Aku juga bisa lebih mengerti gambaran besarnya gitu loh. Dengan otak aku yang sekarang ini ya gitu. Gak tau. Aku merasa kayaknya ada hal-hal yang memang perlu dipelajari di sekolah gitu. Iya iya i agree. Kayak bisnis gitu. Betul. Ya dulu kan misalnya gini ya. Kalau zaman dulu kita dikasih tau bahwa ilmu matematika bisa buat lo bikin pesawat. Kayaknya gue akan lebih semangat. Nah iya. Nah hari ini tuh aku udah tau mau bikin apanya. Tinggal belajarnya gimana. Belajar apanya gitu. Iya. Jadi dulu tuh mungkin kekurangan kita kenapa belajar itu tidak menarik buat kita. Karena kita gak tau end goal-nya ya. Iya betul. Gak kebayang gitu. Buat apanya tuh kita gak kebayang. Dan belajar fisika tuh buat apa. Bener. Dan aku sama Sal kan juga kuliahnya ibaratnya dipaksakan lah gitu. Lo suruh masuk hukum. Lo suruh marketing ya gak ada spark-nya gitu loh. Iya. Jadi buat orang tua yang menonton ini. Tolong jangan maksa ya. Jangan maksa ya. Biarkan anak anda memilih apa yang. Bener. Nah lu yang udah punya anak. Berarti lu gak memberikan kebebasan itu nanti ke anak lo. Memberikan kebebasan itu. Masuk apapun pilihannya. Walaupun lu kayak. Gak tapi tentu saja kan sekarang lagi masa develop nih. Nah kita masuk masukin lah keinginan kita dikit-dikit lah tipis-tipis. Supaya nanti waktu mereka bisa buat keputusan. Paling gak kita bisa. Udah ada bekalnya gitu. Bener. Bener banget. Untuk menutup sesi brunch with Dave kali ini di Q10. Proyek terakhir dari Tara dan Sal. Adalah? Lo apa? Tour. Untuk album ini. Udah-udahan ya. Kayaknya di tengah tahun akan tour di beberapa kota. Dan ini untuk pertama kalinya aku tour. Karena waktu album satu pandemi. Oh iya. Jadi gak bisa melakukan itu. Jadi tahun ini mudah-mudahan terjadi. Tour pertama kali. Merchandise lu juga lucu-lucu ya Sal? Iya kemarin stationery. Gumes banget. Stationery gitu. Gumes. Oh persiapannya sudah sampai mana? Persiapannya kita udah ya konsep gitu. Karena rencananya akan di kota itu gak cuman manggung. Tapi ada aktivitas lainnya. Termasuk misalnya toko merchandise untuk pertama kalinya di sana. Iya lagi konsep dan cari partnership gitu-gitu. Bagian paling menantang dari mempersiapkan tour adalah? Konsepnya. Karena itu yang akan menentukan skala duitnya berapa yang dibutuhkan. Dan tempatnya akan seperti apa itu sih. Tapi seru-serunya. Konsepnya kan lu jago banget. Tapi konsep dia terakhir kali apa Sal yang gue pergi? Memo Memoria. Oh enggak. Yang mana yang gue jrengan itu? Bukan. Yang ada badut dan segala macem. Oh iya iya. Memo Memoria kayak teater itu kan. Berarti album pertama itu. Nah itu. Konser album pertama. Itu sama sekali. Out of the box sih. Bener-bener dateng tuh kayak. Hah? Apa ini gitu? Ini imersif experience gitu. Tapi kayaknya cuma itu yang gue punya gitu. Maksudnya. Oh enggak serius nih? Enggak serius. Enggak serius. Dan dunia ini yang sulit gitu. Iya. Sama lah dengan spesialis-spesialis. Tapi thank you ya. Thank you. Aku ternyata. Oh. Dunia ini kan balance. Butuh generalis dan spesialis. Kalau kamu? Kalau aku sekarang. Aku entah kenapa aku lagi di persimpangan dalam hidupku. Dimana aku harus memilih untuk mengeksplorasi lagi karir-karir yang aku pengen itu seperti apa sih gitu. Wow. Dan di umur sekarang ini gitu. Karena biasanya orang-orang tuh bilang di acting itu setelah kamu umur 30, your career ends. That's it gitu. Oh gitu? Iya. Karena kamu bukan perempuan tapi kamu tidak cukup tua untuk menjadi mom gitu misalkan. Oh i see, i see, i see. Jadi kayak aku lagi di umur-umur awkward nih gitu. Tapi balik lagi aku merasa di saat sekarang ini aku lagi dipaksa untuk melihat kembali apa kesimpangan aku. Dan siapa orang yang aku mau bekerja dengan. Orang yang menghormati aku. Dan apa ya, yang menginspirasi aku gitu. Jadi saat ini aku sedang di fase itu. Aku mengambil waktu untuk diri sendiri. Dan semoga kedepannya proyek apapun itu yang aku keluarkan nanti atau kerjasama dengan orang lain. Semoga itu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Wow. Aku tuh ya sebelum ini tak gak pernah menyangka kalo lu tuh sangat artikulat ya. Oh iya? Iya. Iya misalnya, sangat artikulat gitu. Apakah kamu menulis? Aku mau belajar bagaimana menulis. Makanya tadi aku mau nanya. Tadi kan Sal nanya Mas Deep apakah setiap hari menulis. Nah aku pengen belajar bagaimana caranya menulis gitu. Entah itu skrip apa cerita pendek. Karena gak tau, terpanggil aja gitu. Sama seperti tadi juga kan. Kamu mau ngakui. Tapi gara-gara bikin video klip ini Sal. Aku kayaknya menemukan bahwa. Aku suka director. Aku suka. Iya bener-bener. Gue sangat mendukung lu. We'll see you where the ball rolls. Yes. Thank you so much Sal. Our pleasure. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Brunch ya. Iya. Untuk Kyoten, thank you so much for hosting. Thank you Kyoten. Abis ini Sal mau kesini sendirian aja kita gak akan ganggu. Tara sama Ken mau kesini sendirian aja kita gak akan ganggu. Oh iya? Sehat bahagia selalu. Bye everyone. Bye.